Bunga Herudin, ini gimana tentang pernyataan Anwar Usman yang, ini ada beritanya agak unik-unik juga sih. Anwar Usman, saya 30 tahun jadi hakim, Alhamdulillah pegang teguh amanah. Ini 23 Oktober, tepat hari ini ya, yang bertepatan dengan sidak hijasa palsu. Ini nggak tahu apa dia asalnya letuk sama kayak presiden dan anak-anak yang mungkin asalnya letuk kali ya. Atau memang dari dasar dirinya dia memang sudah seperti itu. Nah coba, sebelumnya kita coba bacain dulu ya. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menjadi sorotan lantaran putusan MK yang mengubah syarat capres-cawapres. Putusan itu dinilai syarat konflik kepentingan karena ada hubungan kekerabatan Anwar Usman dengan wali kota Solo Gibran Raka Buming. Itu ada semenjak keputusan bahwasannya, kan kalau nggak salah paginya, siangnya gugatan PSI ditolak sepenuhnya ya. Karena apa tuh namanya, tentang batas usia capres-cawapres ya. Tapi sorenya di MK mengiakan, memuluskan jalannya Gibran dengan diputuskannya bahwa dengan syarat atau inkonstitusional bersarat ya. Yaitu pernah mencalonkan kepala daerah ya, pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. Nah, Bung Herudin, ini sebagai netizen ini, ini menanggapinya seperti apa, Bung Herudin? Iya. Ini kalau kita lihat putusan Mahkamah Konstitusi ya, semuanya juga melihat bahwa ini keputusan yang syarat kepentingan, keputusan yang memang memuluskan jalan Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden, ya terutama untuk mendampingi Prabowo Zubianto. Dan hari ini terbukti semua kan, apa yang diucapkan ya, para pengamat, para peneliti ya, kemudian para pengamat politik lah intinya ya. Dan kemudian juga kalau kita lihat podcast-podcast bocoran ya, yang dilakukan oleh Tempo ya, lewat podcastnya Procesor Alus, itu terbukti ya. Bahkan sebenarnya deklarasi Gibran sebagai calon wakil presiden itu harusnya terjadi sorenya, setelah tidak lama setelah putusan MK. Harusnya, itu bahkan ada telepon langsung dari istana ya, kepada Prabowo ya, dan Koalisi Indonesia Maju lah kepada Prabowo, agar segera mendeklarasikan ya, tidak lama setelah putusan MK ini. Ya, dan sebenarnya kan kalau kita lihat putusan MK ini kan sebenarnya di tanggal 16 Oktober lalu itu hari Senin ya, itu kan pada awalnya putusan yang dibacakan mulai jam 10 pagi itu memang membuat semua masyarakat terkecoh, benar-benar terkecoh ya, termasuk saya pun terkecoh ya, karena benar-benar MK itu menolak semua gugatan PSI awalnya. PSI itu kan gugatannya jelas ya bahwa menurunkan batas minimal capres dan capres dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Itu seluruh gugatannya ditolak. Kemudian gugatan yang kedua dari Partai Garuda ya, itu juga ditolak. Padahal di gugatan Partai Garuda juga ada verasa atau pernah menduduki jabatan sebagai kepala daerah berpengalaman ya, atau sedang menduduki jabatan sebagai kepala daerah di pemilihan umum yang dicalonkan lewat pemilihan umum ya. Nah itu juga ditolak. Kemudian gugatan yang ketiga dari para kepala daerah muda ya, ada Wali Kota Bukit Tinggi, kemudian ada Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak ya, itu juga ditolak. Nah ini yang keempat, yang tiba-tiba pembacaannya itu sekitar jam 4 sore, inilah yang kemudian mengubah, ya mengubah keputusan-keputusan yang sebelumnya. Ya di mana keputusan-keputusan yang sebelumnya ditolak, tiba-tiba gugatan dari seorang mahasiswa bernama Almas Sabiru ini ya, yang ternyata itu mahasiswa yang sangat muda. Saki Biru ya. Saki Biru ya, Almas Saki Biru, umur 22 atau 21 tahun. Ternyata ini anaknya Pak Bonyamin Saiman. Pak Bonyamin Saiman itu koordinator maki yang juga punya hubungan dekat dengan Presiden Jokowi. Nah ini kan ada lagi ternyata hubungan kekerabatan yang ada di situ. Dan yang ternyata gugatan dari Almas Saki Biru ini, Pak Almas Saki Biru itu mengaku pendukung atau fans berat Gibran. Wah ini kan sudah sangat-sangat jelas ya, dari apa namanya. Dia sudah mengatakan seperti itu, ya sudah jelas lah ya, ini mahasiswa ini siapa ini ya, suruhannya siapalah gitu ya, yang kemudian memeluskan jalan Gibran Jedar ketika kemudian MK memutusannya. Jelas ini jalan besar ya, bagi Gibran untuk ya mahasiswa sebagai sawah pres. Semua mengatakan bahwa ini putusan yang salah, termasuk maksud MD mengatakan ini putusan yang salah, tapi yang namanya putusan Mahkamah Konstitusi, sudah final and binding, binding ya, tidak kemudian bisa digugat lagi. Ya tidak, final tidak bisa digugat lagi. Namanya makanya perlawanan undang-undang apa ketika Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan, itu tidak ada banding lagi. Berbeda dengan putusan pengadilan, atau ada pengadilan negeri ya, ada banding ke pengadilan tinggi, sampai kemudian kasasi ke Mahkamah Agung dan peninjauan kembali. Ya tapi kalau Mahkamah Konstitusi itu tidak ya, tapi ketika sudah memutuskan sudah, itu sudah final. Ya tidak ada upaya lain lagi. Makanya kemudian, ya sudah, apa yang diputusan MK itu berlaku. Makanya kemudian, walaupun ada diwarnai ya, dissenting opinion, atau perbedaan pendapat, ya kita mengatakannya ya, dissenting opinion. Dissetting? Ya dissenting ya. Ya apalah, mau saldi isra, mau ngoceh, saya bingung, saya pusing, saya apa juga, ya perlu diketahui ya Pak Karosal di isra itu, merupakan Hakim MK, utusan Presiden. Karena Hakim MK itu kan ada tiga unsur ya, apa namanya, tiga Hakim utusan Presiden, tiga Hakim utusan DPR, dan tiga Hakim utusan dari Mahkamah Agung. Ya jadi, ya sudah, lihatlah ya, ini sengaja dissenting opinion, untuk kemudian, melihat bahwa masyarakat, bahwa, oh, memang terjadi perdebatan di Mahkamah Konsilus sendiri, buktinya dari sati, komponien 5 banding 4, ya artinya, seolah-olah, seolah-olah. Ya, seolah-olah ya, wah, ternyata di MK pun, terjadi dinamika yang, cukup, panas ya, sampai ada 5 banding 4, 6 banding 3, rempong ya, walaupun kemudian, dikatakan, sebenarnya, 6 banding 3 ya, dimana, 6 Hakim MK itu, mengatakan, kepala daerah yang dimaksud adalah gubernur, ya, bukan wali kota, wali kota, atau bupati. Ya, tapi kan, kalau menurut undang-undang, kepala daerah itu ya, memang, gubernur, wali kota, bupati, termasuk wakil-wakilnya, ya itu. Tapi kemudian, 6 Hakim MK itu, pendapatnya itu yang, boleh maju sebagai, capres-cawapres, itu kepala daerah, di posisi DPD 1, maksudnya, apa, DPD-Aus sih, daerah tingkat 1, yang ini gubernur, ya, bukan wali kota, atau bupati, ya, tapi apabila itu, semuanya sudah terjadi, dan kemudian juga, setelah, putusan MK ini, tiba-tiba KPU juga, melakukan pras-rilis, yang intinya, mengubah aturan, yang sesuai putusan MK, jadi, ini semuanya, sebab, berjalan cepat, ya, untuk memuliskan langkah, putramah kota, intinya, jadi seperti itu, memuliskan putramah kota, tunggu, 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 ini ada data, yang mungkin, para penggugat di MK, yang belum paham, atau belum, nggak ngeh, atau, nggak sadar, bahwasannya, tadi, Bung Herudin bilang, bahwasannya, Saldi Isra itu, Hakim MK, utusan Presiden, nah, itu data dari mana, itu, nah, coba, coba, dijabarkan, bukan data dari mana, emang Hakim-Hakim MK itu, apa namanya, apa ya, tiga, tiga Hakim itu, utusan dari, usulan ya, usulan dari Presiden, kemudian tiga Hakim usulan dari DPR, dan tiga Hakim lagi, usulan dari Mahkamah Agung, ya, utusan lah ya, jadi memang, Saldi Isra, merupakan Hakim yang diutuskan Presiden, salah satu Hakim yang diutuskan Presiden, jadi ya, lucu sekali ya, ketika kemudian, apa namanya, seolah-olah ya, seolah-olah berpihak ya, seolah-olah berpihak ya, seolah-olah berpihak sama rakyat ya, iya, jadi ya, biasa lah ya, jadi, wajar ada kemudian, disenting opinion, disenting opinion, ya, sepertilah masyarakat juga menganggapnya, mayoritas bahwa, putusan Mahkamah Konstitusi, ya, putusan Mahkamah Keluarga, ya, lebih jelas, banyak kepentingan keluarganya disitulah ya, apalagi kan, ya, kita tahulah ya, bagaimana, pinternya ya, seorang Gibran Raka Buming Raka, ya, kita jangan, jangan tertipu dengan, apa namanya, dengan covernya yang seperti ya, covernya yang seperti itu, Abel itu cerdas itu, sudah mewarisi bakat Pak Jokowi, pandai sekali ya, ketika ditanya wartawan itu, ditanya apa, jawabannya mantap sekali, ya, bagaimana tentang keputusan MK, tanyakan ke MK, MK yang memutuskan, ya kan Pak Jokowi seperti itu, jangan tanyakan ke saya, ya, kemudian, ketika ditanya tentang cawe-cawe, tentang apa, tentang capres, jawabannya, tanyakan ke partai politik, karena yang mengusung, capres-capres itu partai politik, begini-begini, ya, ditanya Gibran, itu Gibran mengambil keputusan sendiri, hebatlah intinya ya, muter-muter, muter-muter jawabannya, ya mantap lah ya, memang mantap sekali, balik lagi ke, kalimatnya Anwar Usman ini, bisa nggak sih dikategorikan, dia itu amanah gitu, karena kan melihatnya, nggak, nggak sidang itu, nggak cuma, ya urusan capres, cawe-cawe-cawe, ini kan banyak mungkin, yang dianggap dia, sidang-sidang yang lain, yang mungkin amanah gitu, nah menurut Bungu Herudin, gimana? Ya, boleh lihat saja lah, kita lihat bagaimana rakam jejak, Mahkamah Konstitusi, selama dipimpin oleh Anwar Usman, bagaimana kemudian, presiden saluran 0% selalu ditolak, bahkan yang mengajukan partai politik pun, ditolak, ya, katanya itu kemudian, kalau perorangan, itu kan alasannya, ketika perorangan itu, nggak bisa, ya, karena ini, kalau partai politik yang mengajukan, baru punya legal standing yang jelas, ya, karena jelas, dia, apalagi partai politik parlemen, yang punya kursi, yang punya kepentingan, dan terakhir kan PKS itu juga mengajukan presiden saluran 0%, ya, agar presiden saluran 20% itu dihapuskan, menjadi 0%, tapi ternyata, apalagi kan pemilu-pemilu serentak, baik pemilu legislatif dan presiden di serentak, ya, seharusnya, secara logika itu, menurut Prof. Effendi Ghazali, yang awalnya, melakukan judicial review agar pemilu itu dilakukan serentak, pemilu legislatif dan pemilu presiden, itu kan diterima, ya, harusnya itu, pada waktu itu, threshold itu tidak usah diucapkan, karena memang, katanya di seluruh dunia, yang pemilu yang serentak, itu tidak ada threshold, ya, tapi kemudian, ini ada threshold, dan threshold itu yang digunakan threshold pemilu sebelumnya, ini lah yang kemudian, bikin rempong, dan ternyata memang, kalau kita lihat, dari partai-partai politik yang ada pun, semuanya memang, partai-partai politik besar, ya, tiga partai politik besar yang saat ini merupakan, inti, dari, koalisi, ini memang, menolak, menolak PT 0%, yakni Gerindra, kemudian, Anasdem, dan juga, PDIP, jadi memang dari partai politiknya, di DPR, ya, itu memang, menginginkan, PT 20%, ya, tapi, setelah itu, gugatan PKS ke MK itu juga ditolak, ya, jadi, sama baik, kemudian, judisial review, Omnibus Law, itu ujung-ujungnya juga ditolak juga, ya, jadi, apa ini, padahal awalnya, MK memutusan, inkosional bersyarat, ya, inkosional bersyarat, kemudian, disuruh, DPR dan pemerintah, apa namanya, merevisi, ya, ternyata, DPR dan pemerintah, tidak memrevisi, ya, malah, kemudian presiden mengeluarkan perpu, untuk kemudian, mengganti undang-undang nomor, selawai yang lama, ya, akhirnya, hampir sama, sama yang lama, disahkanlah sama DPR, digugat lagi, nah, sekarang, setelah Anwar Usman ini, menjadi adik imbar presiden Jokowi, melolak, ini kan, kalau tidak salah, kalau di putusan yang pertama itu, Anwar Usman itu, belum menikahi, Hidayati ya, belum menikahi adik dari presiden Jokowi, dan di putusan yang kedua di, Om Ndibuslaw ini, setelah Anwar Usman, menjadi adik imbar Jokowi, ya, ini kan, bisa dilihatlah ya, ya, seperti itulah ya. Baik, 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 Bunga Ariden ya, mungkin, sebagai perspektif ini, semoga menjadi pencerahan ya, bagi umat, ataupun bagi rakyat Indonesia khususnya, karena, poin-poin tadi, banyak juga, dari gerakan buruh terutama ya, dari gerakan buruh, terutama tuh, masih, masih percaya tentang, dissenting opinion ya, masih berhak, masih apa, masih menghormati, empat hakim yang berpihak, pada, keputusan buruh ya, yaitu, menolak, gugatan Om Ndibuslaw, tapi, saya rasa ada yang janggal di situ ya, nah, jadi, baru terbongkar bahwasannya, selalu di Israel itu, hakim utusan presiden, tapi, ya sudahlah, namanya juga, pendapat orang berbeda ya, baik, Bu Haridun ya, semoga ini menjadi pencerahan, bagi, kita semua, terutama bagi rakyat Indonesia, yang, harusnya paham, harusnya paham, tentang keadaan, kondisi politik, di negeri kita, yang sudah semakin carut-marut, melabrak semua, hal-hal konstitusi ya, baik, sekian Bu Haridun ini ya, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati, Terima kasih telah menonton!